Hi guys, saya Megan Lydia Frank, dan selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi, sesuai judul kontennya di sesi konten kali ini, aku udah lama banget gak nge-review makeup murah Jadi kali ini yang aku bakal review adalah Mostly OBMT Sanye One Brand Makeup Tutorial Nah, nanti aku akan sertakan semua namanya di bawah, biar di mana kalian bisa membelinya Tapi FYI, yang aku pakai ini belum aman, karena sebenernya aku ngeri, ini si Sanye ini sebenernya belum bepom ya guys Jadi aku juga agak ngeri pakenya Nah, ini tapi kalian waktu itu udah sempat request, pingin dibikinin OBMT di bawah, ini kayaknya setelah aku totalin di bawah Rp80.000 Nah, nanti aku akan sertakan ini di bawah Jadi, kita langsung ajaainnya kalian seperti biasa, kalian udah tau ini muka aku, muka aku udah bad face So, aku udah memakai moisturizer dan primer, tapi primernya bukan yang melembarkan atau apa Cuman primer aja supaya makeupnya lebih tanah emak Ini aku akan pakai Sanye Skin Thin Sun Chill, yang SPF 30 PA++, plusnya dua kali Terus, dia adalah All Day Matte Liquid Foundation Nah, ini kita akan lihat, ini kalau nggak salah aku beli harganya kayak Rp20.000an dan aku kayak blind buy aja Karena menurut aku, warna nomor satu dan duanya itu kayak ini banget, kayak keterangan Jadi, aku pakai warna nomor tiga ini, aku nggak tau kalian keliatan apa nggak Kayaknya nomor tiganya juga agak kecoklatan ya, tapi coklatannya bikin yang kayak kulistan gitu, aku nggak yakin juga nih Jadi, I hope kita akan coba apakah berhasil apa nggak, ini tuh bener teksturnya kayak mattifying banget Dan kita akan coba ya, aku kan cobain pakai dari dikit-dikit dulu Dan ini baunya, nggak ada bau, dia kayak bau foundation kayak biasa aja Oke guys, ini bener-bener mattifying kayak pakai lilin Dan menurut aku buat kuning langsat ya, warna 03 agak sedikit gelap Ini kayak kalau kalian si kuning langsat yang abis berjemur di Bali Tapi aku suka ini kayak warnanya kayak tintednya kayak bikin tanning-tanning look Tapi bukan tanning look gosong gitu, tanning look yang second skin look itu Tapi aku nggak tau ya, nanti dia apakah setelah setengah jam dia bakal oksidize Semoga aja oksidize-nya nggak parah, karena menurut aku tadi mendingan Kayaknya ini aku milih mendingan warna 02 ini Ini lebih kayak buat warna kulit medium Kalau di kulit kalian yang medium nih, ini bagus banget jatuhnya Dia jatuhnya lebih mencerahkan, tapi ini be in a good way Ini rasanya agak lengket dipakenya Oke guys, ini aku udah diemin kurang lebih about maybe 15 minutes Dia agak oksidasi dikit, tapi oksidasinya juga ya nggak gelap banget Dia tuh lebih kayak beneran skin tint gitu Dan ini bener-bener coverage-nya ya buat harga kayak maybe Rp. 200 ribuan Ini sih coverage-nya aku bakal nilai 9 per 10 Dan kalian bisa lihat ya, ini kan tadi ada jerawat aku, item-item Dia agak nge-cover Dan juga nih, dia tuh bikin somehow pori-pori aku ketutup Mungkin juga kalau untuk pemilihan warna foundation Kalau misalnya pori-pori kalian besar ya, agak sedikit membesar gitu Semakin foundationnya cerah itu pori-pori ke kalian Malah makin kelihatan, semakin foundationnya gelap itu Malah makin kayak tersamarkan, itu kayak efek pemilihan warna aja sih sebenernya Dan aku suka, dia tuh feelnya kayak agak, sebenernya agak mattifying Dia agak kayak ngelock gitu, nggak dipakein apa-apa Dia udah ngelock, tapi kalian harus kayak pake bedak lagi ya, karena ini menurut aku masih agak kayak transfer Jadi, tapi somehow untuk tekst, bikin tekstur, terus kayak Ini yang nomor satu dari aku harus highlight dari Sunny Skin Thin ini adalah coverage-nya Coverage-nya itu kalau aku bisa nilai ya, buat skin thin dan dia juga ada SPF Untuk foundation dia tuh 9 per 10 guys, tapi dia somehow nggak terlalu lightweight Tapi aku masih bisa merasakan makeup, tapi nggak terlalu berat, nah ini dia Lihat deh, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, gimana menurut kalian Oke, selanjutnya kita akan beralih ke blush on-nya Ini by the way, tadi setelah memakai BB cream-nya aku udah setup pakai powder Terus karena tadi si Sunny itu nggak ada bedak taburnya, jadi aku setup pakai powder biasa Nah ini kalian bisa lihat, untuk selanjutnya aku memakai Sunny Mineral Blush Ini kayaknya harganya, I think, bawah Rp10.000 atau Rp15.000 Ini aku kayak, aku nggak inget berapa nanti aku konsertakan di bawah Karena sebenernya ini, kayak produknya semua, produk Sunny ini aku udah beli kayak dari mungkin Mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, tapi baru aku bikin sekarang Karena lupa guys, kayak ada di corner kayak makeup aku yang kayak tersembunyi gitu Terus aku kayak baru sadar, oh iya aku kan belum bikin tutorial skin, oh my god, jadi I'm so sorry Jadi selanjutnya ini aku memakai yang warna 01 yang natural Natural ini kalian bisa lihat tuh, dia warnanya, ini nggak ada bau Dan dia warnanya kayak pinky-pinky peach gitu Dan aku akan coba ini memakai aplikator Nah ini dari si Lamita, ini kayak buat aplikator buat brush Kita akan coba dikit dulu, takutnya ketebelan Bener aja guys, dia nggak terlalu tebal, oh wow Tapi dia ada pinky-pinkish peach gitu Untuk, menurut aku ya pigmentnya ya Ini kalau buat persepuluh, aku bakal nilai 8 sih Dan dia bukan kayak warna pedangdut gitu ya, yang kayak pink ngejreng Ini kayak warnanya tuh peach, pinky-pinky peach gitu Yang menurut aku cocok banget digunakan buat segala jenis kulit Even kayak kuning langset kayak aku aja cocok gitu Karena ini kayak ada perpaduan pink dan peach-nya Dan in a natural way gitu loh, aku mau pakai kayak tebal juga Jadinya kalau ditebal di wajah aku, dia tuh jadinya kayak sunburn look gitu Tuh kalian bisa lihat nggak sih? Ini aku pakai teknik buat lifting the face Tuh, tadaaa Nih, ini aku akan coba nge-swatch di tangan aku Supaya kalian bisa lihat pinknya gimana Ini aku bakal nge-swatch tebelan ya Kalau ketebelan jadinya kayak hot pink gitu Tuh, dia tuh ada nge-pink-pink orange ya Ini warnanya menurut aku bagus banget yang natural Sesuai namanya dia natural Di sini sih aku keliatannya lebih nge-pink ya Tapi nggak tahu kenapa di kamera Jadi warnanya tuh agak kayak pinky-pinkish peach gitu Dan kalian bisa lihat ya, ini kalian nilai sendiri Tapi menurut aku sih kalau disuruh nilai Aku bakal nilai ini blush on-nya 9 Ini blush on product dari Sunny Kalian harus beli banget Tapi jujurnya, jujurly Ini belum kayak B-POM Jadi kalau menurut kalian kayak takut-takut ya jangan beli dulu Aku nggak saranin sih That's why aku cobain kulit kalian ke kulit aku dulu Siapa tahu nanti kalau misalnya ada B-POM-nya Kalian harus bisa masukin ini ke to-do list Buat check out belanja kalian Nah ini selanjutnya sebenarnya bukan Sunny ya Ini kayak aku beli di satu toko yang sama Ini namanya Plum Lip Maximizer Kiss Beauty Dan ini kayaknya nggak ada warna Dan ini dipakai sebelum kalian memakai makeup Jadi dia bisa bikin bibir moist Dan katanya bisa bikin plumping lip maximizer Jadi sebelum memakai, ini kayak bentuknya lucu banget ya Sebelum memakai lip cream Dia tuh bisa bikin bibir kalian bengkak supaya kayak Kylie Jenner style Kan katanya ini disini juga rasanya agak pedes-pedes gitu Dia juga mengandung kolagen terus ada min-min ekstrak gitu Terus ya ini harganya cuma kayak penting Rp15.000 Dan baunya ini kayak bau peach gitu Kayak bau-bau khas Kiss Beauty ya guys Ini jangan salvok ya Ini kayak Kiss Beauty-nya ini lucu banget loh Oke pas dipakai dia udah nge-pink ya Ini nanti aku pakai sebelum memakai lip cream dari Sunny ya Guys ini kayak efeknya agak pedes gitu di bibir Dan dia tuh kayak dupe-nya Apa sih tuh yang dulu aku punya Kelip yang dari Korea itu Dia tuh kalau dipakai pedes banget di bibir Tapi gak sepedes itu Dan ini kayak ya efeknya kayak pedes Jadi kayak bibir aku agak bengkak Nanti kita akan lihat mungkin setelah lima menitan Siapa tahu bibir aku kayak kesengatawan Tapi jangan juga kayak gitu ya guys ya Oke selanjutnya ini ada Sanye Nude Eyeshadow Ini kayak kalau aku buka ya Ini kayak huda beauty-huda beauty style gitu Dan ini harganya kayaknya dua lima Aku lupa Tapi ini warnanya cantik banget Packagingnya cute banget Dan kalian bisa lihat ya Ini tuh warnanya bener-bener kepakai semuanya Nah ini aku cium Gak ada baunya sama sekali Dia maybe kayak cute beauty gitu Dan warnanya tuh kayak ada coklat, metallic Terus ada Pokoknya warna-warna natural tone semua Yang bisa dipakai untuk sehari-hari Guys jangan salvok ini kayak bibir aku pedes banget Aku gak tahu kalian bisa komen Apakah bibir aku bertambah bengkak Apa enggak Karena ini pedes banget rasanya kayak cekit-cekit gitu Tapi pedes yang masih bisa Kayak aku handle Gak tahu kenapa Kita akan mulai warna pertama Aduh ini pedes banget Jadi kita langsung aja ya guys Pertama aku akan memakai warna yang paling atas Ini kayak warna keren gitu Ini agak chalky, agak powdery Jadi kalian harus hati-hati Pas nge-apply takutnya dia Nanti bubuknya jatuh-jatuh ke bawah Coklatnya natural Pas di-apply dan dibawarkan ke mata Ini juga gampang di-blend Tapi pas awal-awal kalian harus hati-hati aja Nah ini untuk warna yang pertama menurut aku Dia tuh kayak meratakan warna kulit aja Efeknya gak ada warna kayak gradiasi Atau apapun Dia warna kayak warna kulit tuh Jadi kalau misalnya kulit mata kalian Kayak ada discoloration Dia bisa meratakan warna kulit Di sekitar area mata kalian So selanjutnya aku bakal pakai warna yang ini Ini kayaknya agak metallic gitu atau enggak Aku gak tahu Cuman dia warnanya agak sedikit tua dari yang atas Kita akan pakai di pinggir sudut mata Oh ternyata dia warnanya itu metallic ya guys Tapi metallic coklat tua gitu Tuh kalian bisa lihat Kelihatan gak sih? Cantik banget menurut aku Dia gak terlalu gelap Somehow kayak pas di kulit gitu Kelihatan ada metallic shimmer Tapi gak terlalu ya Nah kalau menurut aku pigmentasinya sih Kalau aku nilai mungkin 7 kali ya Gak terlalu pigmented gitu Nah yang ketiga aku bakal pakai warna paling gelap Oh warna paling gelapnya ini baru kayak keluar nih Nah terus untuk memakai Aku mau pakai brush bersih Brush bersihnya ini cuman aku pakai warna ini dikit Supaya dia lebih fade out Supaya pas disininya tuh Lebih rata ya blendnya Jadi gak kasar gitu Transisinya Ini kayak buffing brush namanya Tuh jadi pas edge-nya ini dia tuh agak lebih Dark blend tuh Kalian bisa lihat Cantik banget ya guys Ini tuh jatuhnya sesuai namanya Nude ini kayak natural banget Oke selanjutnya aku bakal pakai warna Maybe yang ini nih yang emas Kita akan apply di tengah-tengah mata Oh wow Dia jatuhnya lebih ke metallic-metallic Tapi gak kinclong gitu Tuh liat Kalian bisa lihat gak sih? Aku bakal pakai ini tebelan Oh ini cantik banget Ini aku pakai ke tangan Supaya warnanya dia lebih Gak terlalu fall off gitu Terus aku bakal pakai yang ini Yang hijau yang sini Aku bakal pakai di pinggiran Supaya dia agak gradiasi Tapi gak terlalu keliatan ya guys Terus Terus di blend aja semuanya Nah kalian bisa lihat ya guys Ini aku sengaja nge swatch semua warna nude-nya Nah ini kalau kalian bisa lihat Ini warnanya gak terlalu begitu kuat Dan aku juga gak pakai primer Supaya aku sengaja Supaya kalian bisa lihat warna aslinya Nah ini warna aslinya itu Dia tuh kalau dibilang pigmented Dia lebih kayak eyeshadow korea Which is kalau pigmentasi itu mungkin Kayak lapan Tapi Sisi bagusnya adalah Kalian jadi bisa gampang nge blendnya Dan buat pemula Ini gampang banget Jadi kalau misalnya kalian Pengen menciptakan Kayak warna-warna yang natural Untuk dipakai sehari-hari Ini menurut aku Itu baik banget Dan juga artinya murah Dan gampang di blend Tapi minusnya dia sedikit lebih powdery Jadi pas kalian pakai Pakai kuas gitu Kalian harus kayak tap-tap gitu Untuk remove excess powder-nya Oke guys Jadi ini matanya Sebelinya udah jadi Ini kalau aku suruh nilai Si Palette Sania Nude Ini aku bakal nilai Mungkin 8,5 Karena gampang di aplikasikan Juga pembelian warnanya Bagus banget Friendly buat natural Dan buat pemula itu Gampang banget di aplikasikan Tapi sayangnya ini Gak ada Bepom-nya guys Yaudah good luck Kalau kalian mau beli Menurut aku sih nunggu aja Bepom-nya dulu Siapa tau Kayaknya sekarang juga udah ada Tapi kalian harus cari-cari juga di Shopee Jadi I hope Menurut look ini Ini yang menurut aku kayak Apa ya natural Gampang dipakai kemana-mana Jadi selanjutnya ini Random sih Ini masih dari Sanie Ini namanya adalah Sanie Oil Gel Eyeshadow Ini Oil Gel Eyeshadow ini Dia tuh Dia adalah glitter Menurut aku Dan ini kalian bisa lihat ya Ini glitternya Cantik banget dipakain Dia kayak holographic gitu Dan ini kalau nggak salah Ada 5 warna Ini dan ini murah banget Cuma kayak Rp12.000 Kalian bisa pakai Buat highlighter ini Cantik banget Dan kalau aku cium Ini kayak nggak ada smell-nya juga Jadi nggak ada Dia Fragrant Free Tuh Cantik banget ya ini Dari semua produk yang aku suka Dari Sanie ini Menurut aku highlightnya The best ini si Oil Gelnya ini Karena kayak menurut aku ya Worth to buy banget Harganya cuma Rp12.000 Dan juga ini super pigment Tentu parah gitu loh So cara apply-nya Kita random aja Aku bakal ngajarin kalian Ini pertama Kalian cuma cukup Kayak setitik kayak gini nih Kayak apply setitik kayak gini Terus pakai kuas Yang kecil Kalau bisa yang kecil Ini aku yang disini Available yang gede Aku mau pakai Kayak ala-ala belek-belek gitu Kita akan kayak ala-ala Bikin belek estetik gitu Nah tuh Terus kalau misalnya kalian susah Boleh pakai tangan juga Tuh cantik ya guys Nah kalau misalnya ini Kalian kayak ngelik Juga bisa dibersihin langsung Pakai tangan Dia kayak gampang dibersihin juga loh Kayak jadi mataku jadi lebih Cute-cute gimana gitu loh Oke guys ini jadi Matanya udah jadi Menurut aku ini cantik banget Tadi tuh aku hanya menambahkan Eyeliner warna coklat Dan sama ini Mascara gimana Kalian bisa komen Apa kira-kira menurut aku Menurut aku sih cantik ya Menurut kalian gimana Kalian bisa komen di bawah ini Matanya kayak cantik gak Cocok buat dipakai kemana Apakah buat daily Apa buat kondangan Kalian bisa komen di bawah ini Nah selanjutnya ini Yang terakhir tadi Ini aku udah kayak Pas pake yang pedes-pedes Pake lip maximizer itu Aku udah pake Tap-tap Pake kayak si tisu Karena aku mau pake Ini Sania lip gloss 05 Ini dari Sania juga Dan kita akan lihat Baunya eh Baunya gak enak banget Nah ini 05 ini Kayak warna cherry gitu Aku bakal ngezoom Oh pas aku apply Dia tuh namanya lip gloss ya Tapi tuh gak kayak lip gloss Dia tuh kayak Kayak malah jatuhnya kayak lip matte gitu loh Kayak gak terlalu glossy Dan dia lebih mattifying Dan warnanya ini Kayak warna kayak beri-beri gitu Aku kenapa aku tap-tap pake tisu Supaya nanti pas aku pake ini lip glossnya Gampang di aplikasikan Kayak gak lengket gitu Kita akan coba Ini harganya Kayaknya 8 ribu apa 7 ribu guys Ini kecil banget sumpah Dan ini packagingnya lucu Dan aku akan pake ini Kayak buat jenis bibir ombre Jadi kayak ombre lips gitu Jadi coba ya kita coba Guys What I'm gonna tell you Ini bener-bener dry downnya Ini kayak lipstick semen Kayak lipstick semen itu Kalo mungkin kalian udah sering nonton aku tau Kalo aku memberikan julukan lipstick semen Jadi kering banget di bibir That's why tadi aku akalin dulu Pake si lip maximizer plump ini Yang dari Case Beauty Supaya bibir aku lembab gitu loh Jadi gak terlalu kering Tapi ini berasa dry downnya aja Agak sedikit kering Kalo kalian mau pake lip maximizer dulu Sebelum pas nanti makeup Setelah mungkin 15 nitan Terus di tap pake tisu kayak aku tadi Baru pake ini Jadi dia agak mengurangi Less effect lipstick semen itu Nah disini kan udah agak kering ya Keringnya yang menurut aku Kayak bikin bibir aku narik gitu Aku bakal pake lip maximizer ini Kayak kesengat tahun ngebah kalo pake ini Supaya memberikan efek kayak Glossy-glossy Lips gitu Jadi kita akan coba apply lagi ya Uh ini cantik banget kalo di top gitu Baunya aku juga suka ini Kayak dari Case Beauty Bau-bau peach gitu loh guys Tuh lebih cantik kalo dipakein Kayak ala-ala glossy-glossy gitu ya Gimana menurut kalian Nah guys ini hasilnya udah jadi Ini adalah OBMT Menggunakan makeup sunye Yaitu full face Maybe about 70 ribu atau 80 ribu Nah kalo bisa liat ya Ini aku bakal zoom 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 Kalian bisa liat Kementerian 크�ing BEM T ач Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan hasilnya? Ini juga aku belum pernah pakai ya produknya, jadi kita kayak natural aja gitu, kayak ala-ala aku makeup di depan kalian. Ya anyway, let me know what you think, kalau misalnya kalian penasaran tadi nama produknya apa aja yang aku pakai, aku sertakan semua link di bawah dan di mana aku membelinya, tapi be caution aja, ini belum ada bepomnya, jadi ya cross it with caution, aku nggak bertanggung jawab kalau kulit kalian takutnya ada alergi atau apa. Jadi ya begitulah, kalau misalnya kalian suka sama makeup aku ini, jangan lupa like this video, dan kalau misalnya ke depannya kalian ada request makeup murah apa lagi yang mau aku review, kalian bisa komen di bawah ini. Anyway guys, it's time for me to close this video, in the end of this video, jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup dan Instagram aku Lydia Feng Underscore, and in the end of this video, see you guys on my next YouTube review, daaah! sub indo by broth3rmax